Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa serum yang cocok banget digunakan setelah ekspoliasi, baik setelah menggunakan peeling serum, ataupun kamu menggunakan exfoliating toner. Setelah kita melakukan ekspoliasi, tentunya kita memerlukan kandungan yang dapat menenangkan sekaligus melembabkan kulit kita. Aku biasanya menggunakan produk yang ada kandungan hyaluronic acid-nya, dan juga ada kandungan ceramide. Biasanya aku akan menghindari kandungan-kandungan yang bersifat mengekspoliasi kulit. Di video kali ini, aku akan membahas 4 rekomendasi serum yang bisa kamu pilih setelah melakukan ekspoliasi. Yang pertama, dari The Aubrey, yaitu Hyaluron Hydrating Serum. Dia merupakan serum hyaluronic acid, dan juga ada sedikit efek brightening-nya, tapi efek brightening-nya akan kamu dapatkan dari kandungan alami, jadi masih aman ketika kita menggunakan peeling serum, ataupun toner ekspoliasi. Teksturnya kental, tapi diratakannya cukup mudah, dan juga dia nyerapnya cukup cepat di kulit, melembabkannya juga cukup oke, jadi setelah kita mengekspoliasi, dia akan melembabkan sekaligus menenangkan kulit kita. Serum selanjutnya, yang bisa kamu pilih setelah melakukan ekspoliasi, ada dari Something, yaitu Something Hyaluronic 9 Plus Advanced Plus B5 Serum. Ini merupakan serum hyaluronic acid dari Something, yang dari awal aku udah pakai serum ini, dan bagus banget untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit aku. Apalagi setelah melakukan ekspoliasi, serum ini nyaman banget dan juga menenangkan kulit. Tentu saja, kandungannya ada Hyaluronic, yang bagus banget untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit. Ada juga beberapa kandungan yang dapat melembabkan kulit kamu, seperti kandungan vitamin B5, dan juga banyak lagi kandungan-kandungan yang melembabkan. Serum ini juga non-comedogenic, jadi aman banget nggak menyumbat pori-pori kulit. Serum ini juga hypoallergenic, dan udah diuji secara dermatologi tes, dan aman banget buat kulit yang sensitif. Dan menurut klaimnya, serum ini bisa melembabkan kulit kamu sampai 24 jam. Cara penggunaannya cukup gampang, kamu bisa menggunakan 5-10 tetes, tinggal kamu tap-tapkan aja di wajah kamu. Serum selanjutnya yang bisa kamu gunakan setelah melakukan ekspoliasi, ada dari brand favorit aku, yaitu dari Skin Tipic. Kamu bisa memilih 2 serum dari Skin Tipic setelah melakukan ekspoliasi. Kamu bisa memilih yang Hyaluronic Acid ini, atau yang Ceramide ini. Kedua produk ini sangat cocok digunakan setelah melakukan ekspoliasi. Kita bahas dulu yang Hyaluronic Acid ini. Hyaluronic Acid, dia dapat melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit. Teksturnya cukup kental, tapi ringan banget, dan serum ini menyerap dengan baik di kulit. Dia juga nggak menimbulkan rasa lengket sama sekali, melembabkannya juga oke banget, dan apalagi ketika kita setelah melakukan ekspoliasi, dia akan menenangkan kulit kita. Dan itu juga ada kandungan peptide yang bagus banget, untuk mencegah kerutan-kerutan halus. Ada kandungan Ceramide juga yang bagus banget untuk memperkuat dan juga mempertahankan skin barrier kulit kita. Selain itu, ada kandungan Thermal Water juga yang bagus banget untuk kulit. Selain itu, yang kedua, kamu bisa pilih yang Ceramide 5x Barrier Repair Serum ini. Yaitu kandungannya adalah Ceramide yang bagus banget untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier kulit kamu. Ceramide juga berfungsi untuk melembabkan kulit. Selain itu juga ada kandungan BFL Prebiotic yang bagus banget untuk anti-implamasi. Jadi, setelah kita melakukan ekspoliasi, ini bagus banget untuk mengurangi efek samping dari penggunaan ekspoliasi. Kemudian ada kandungan Santella Asiatica yang memang bagus banget untuk menenangkan. Dan setelah kita melakukan ekspoliasi, kita perlu banget punya kandungan yang bisa melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Untuk kedua produk dari Skin Tipic ini, dia benar-benar melembabkan di kulit aku, ringan banget. Dan juga nyaman digunakan setelah kita ekspoliasi. Jadi, itu tadi 4 serum yang bisa kamu pilih setelah melakukan ekspoliasi. Kalau kamu tertarik untuk membeli salah satu di antaranya, kamu bisa klik di link description yang ada di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat.